Hari ini kita akan bahas tentang materi permohonan PKPU dan kepalitan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran hutang. Ini level kasasi ya. Permohonan PKPU dan kepalitan saat kasasi. Sumber hukumnya ada di Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepalitan dan PKPU. Lalu ada putusan Mahkamah Konstitusi No. 71 tahun 2004, ada putusan Mahkamah Konstitusi No. 1 tahun 2005, dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 23 tahun 2021. Nah, khusus untuk kasasi ya. Ini hukum acaranya. Maksimal 8 hari sejak putusan bisa mengajukan permohonan kasasi di pengadilan Yaga. Ya, ini beda sendiri dengan kasus di hukum acara pengadilan lain. Kalau biasanya perdata itu 14 hari kerja jaga waktunya untuk mengajukan banding dan kasasi, tetapi khusus untuk di kepalitan dan PKPU jaga waktu kasasinya 8 hari. Didaftarkan di Panitra Pengadilan Yaga. Yang mengajukan bisa debitur, bisa kreditur. Pihak yang boleh mengajukan debitur, bisa, kreditur, bisa, dan juga pihak ketiga. Artinya kreditur, kreditur lain. Yang tidak masuk dalam sidang di pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat pertama. Jadi alasannya dia tidak puas ya terhadap putusan pengadilan Yaga yang pertama. Jadi walaupun dia kreditur yang tidak masuk dalam daftar kreditur di sidang pengadilan Yaga, dia tetap bisa mendaftarkan untuk kasasi kepalitan PKPU. Ini merupakan perlindungan hukum oleh undang-undang terhadap kreditur. Jadi karena permohonan kepalitan ini bisa rentan disalahgunakan, jadi diajukan oleh kreditur yang memilih hutang kecil. Nah, padahal aset debiturnya jauh lebih besar. Jadi perlindungan hukum diberikan kepada kreditur yang memiliki hutang, pihutang yang lebih besar, yang besar, pihutang mayoritas ya, supaya dirindungi. contoh kasusnya ini waktu kepalitan asuransi Wataka. Jadi dipalitkan oleh kreditur yang memiliki hutang hanya 5% ya dari total aset debitur. Jadi ini kan merugikan kreditur yang lebih besar. Nah, ini ada macam-macam kasasi. kasasi pilit. Yang pertama adalah kasasi pilit. Kasasi pilit yang diajukan oleh debitur. oleh debitur, kreditur, ataupun kreditur lain. Yang kedua kasasi atas pencabutan pilit. Yang ketiga kasasi atas penolakan pengesahan homologasi. Homologasi ini perdamaian ya. Ya, perdamaian untuk debitur dan kreditur untuk mengakhiri kepalitan. pengesahan oleh hakim. Lalu juga kasasi bisa diajukan untuk kasasi atas penolakan putusan pengadilan atas daftar pembagian harta pakilit. Nah, hukuman caranya maksimal 8 hari setiap putusan bisa mengajukan permohonan kasasi. Lalu wajib membuat memori kasasi. lalu maksimum 2 hari. panitra wajib mengirimkan berkas kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi. maksimum 7 hari pihak termohon memberikan jawaban. atau memberikan kontra memori kasasi itu maksimum 7 hari ya. Lalu dalam waktu maksimum 14 hari panitra pengadilan niaga wajib menyampaikan ya mengirimkan berkas perkara yang terdiri dari apa saja permohonan kasasi memori kasasi kontra memori kasasi kepada makam agung. Lalu maksimal 2 hari makam agung menetapkan hari sidang maksimal 20 hari sejak permohonan kasasi ditataftarkan telah dilakukan sidang sidang pemeriksaan pemeriksaan nah putusan dari makam agung ada tiga atas putusan atas putusan permohonan kasasi dari pengadilan niaga dari pemohon itu ada tiga menetapkan tidak berwenang atau melampaui batas memenang menetapkan salah menetapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau putusan pengadilan niaga itu dianggap lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan putusannya bisa dianggap batal bisa dibatalkan nah lalu lanjut hukuman caranya maksimal 60 hari putusan sejak didaftarkan ya maksimal 60 hari sejak didaftarkan putusan kasasi harus sudah dijatuhkan lalu maksimum 2 hari salinan putusan kasasi dikirimkan oleh makam akum jadi upaya hukum untuk kepalitan bukan banding tapi kasasi ke makam akum itu materi tentang putusan kasasi materi tentang perumunan PKPU dan kepalitan di level kasasi di makam akum terima kasih sukses selalu terima kasih terima kasih terima kasih